Dibantu dengan Gord juga, harusnya Yatas masih lebih unggul sedikit kali ya. Iya, tapi lagi dan lagi ya kalau kita berbicara Baxia, Baxia udah pasti bakal lebih enjoy untuk farming pattern yang sangat-sangat cepat. Sehingga itu yang mungkin menjadi poin plus juga nih untuk pick Baxia dengan rotasi yang mungkin akan lebih sedikit didominasi bagi Arar Kyuhoshi. Bukan cuman dari Baxianya tapi ya kita tahu power dari sosok Yuzhong sendiri ya untuk mencaipin. Bagaimana kalau untuk follow up atau bahkan dengan hadirnya seorang Finn yang sudah mulai memberikan gangguan ke Arar Razi. Tapi pake Bravesmite nih dari Finnnya juga, dia gak pake konkursif. Gak ada damage yang bisa eksplosif di awal. Iya, jatuhnya dia ingin bermain dengan sustainability, dia ingin bermain dengan Bravesmite, tambahan HP juga. Karena Tigreal memiliki batch HP yang cukup tinggi juga. Ke Cribe? Iya, apakah ini paksa-paksa karena Finn tiba-tiba muncul dari arah yang berlawanan. Untungnya Cribe masih punya satu buang flicker. Sama-sama ngebuang flicker jadinya di turtle. Wah ini sasaran empuk sih untuk Cribe. Iya, iya, iya. Lagi-lagi kalau kita berbicara menit 1.20 emang lumayan berbahaya untuk para jungler yang sekarang. Rotasinya sangat-sangat intens. Dan dengan Baksa Shirutinayati tadi ya, menjadi sebuah sapa anak yang cukup cepat. Flicker dibalaskan dengan flicker. Cuma mau gak mau jadinya Arar Kiyoshi kehilangan untuk setup di early gamenya. Ya, early gamenya cukup berbahaya. Tapi ini Finn benar-benar aktif banget. Jadi dia bakal coba untuk backup lini manapun yang dia bisa backup termasuk nanti untuk perebutan objektif pertama. Tapi tipikal dari Finn sendiri ya, memang dari dulu udah kelihatan dia tuh akan kontrol dua lane. Satunya itu biasanya memang ke arah gold lane. Oh. Dan mungkin satunya juga bakal menuju ke XP lane. Apalagi melihat bagaimana turtle yang akan muncul saat lagi di menit yang kedua. Rotasi dan bahkan wave minion management. Yang sedikit didorong oleh banana. Membuat dia harusnya agak lebih cepat untuk mendapatkan lagi yang keempat nih. Sudah mulai ramai di area top lane dengan ada seorang lemon dan juga banana. Bakal rasi. Tempat memberikan beberapa perlawanan tapi dengan kehadiran seorang irat. Apakah bye bisa di take down. Tapi ternyata target utama dari Arar Kiyoshi untuk saat ini adalah untuk mendapatkan turtle. Dibonyokin aja sih, lepasin viraga armornya dan setup langsung ke arah turtle-nya. Mungkin kalau ngomongin setup memang kalau X-Borg masih punya viraga dia bakal bandel banget. Sudah pasti ke zoning semuanya ya. Apalagi irat yang gak punya dash ability. Sudah pasti bakal terkena draw damage-nya. Tapi dengan adanya black dragon firm banana mau kemana siapakah yang akan menjadi korban pertama kali ini. Karena lemon pun masih ready di bagian belakang dan misty cast. Oh finn. Mencoba untuk mendapatkan pemain finn. Masih berhasil mendapatkan turtle-nya dan mereka memulakan skosok jungler dari alter ego. Bahkan finnnya pun ikut tumbang tas ditukarkan dengan finn. Namun dengan turtle yang di secure oleh Arar Kiyoshi. Ini keunggulan masih ada di mereka. Iya, sudah pasti 400 gol. Di leading sama Arar Kiyoshi. Dengan kehadiran win yang tadi memaksa implosion didapatkan. Apalagi dengan adanya gerakan dari tas yang benar-benar terkunci di lini depan dari turtle set up-nya. Oke, dan di prediction ya beranekar agam nampaknya ya. Beranekar agam tentunya. Ada yang terigu. Dengan banyaknya referensi yang mungkin sudah terjalankan dari 4 minggu kita berjalan. Iya, karena balik lagi season ini tuh gak ada yang bisa ditebak sebenernya. Setuju. Dan kita ngeliat juga berbagai trend yang naik turun dari ya 9 team yang ada. Ngomong-ngomong soal trend naik turun mungkin akan kita lihat nanti di turtle yang kedua. Bagaimana gold swing bisa terjadi dengan cepat. Entah menuju ke Arar Kiyoshi yang makin leading atau alter ego yang kali ini. Sepertinya cukup kesulitan tanpa adanya Pife di area turtle-nya. Karena Vira Garmore-nya pecah tadi. Jujurnya nih kayak efek CC-nya dari Arar Kiyoshi juga banyak banget loh. Petrify Yuzhong, Irat pun punya juga, Lemon, ada Finn juga. Kayak satu yang ketangkep tuh bisa kepegang lama banget bahkan. Dan yang punya Purify cuma Heist di sini. Sepertinya ada satu buah Retribution yang akan langsung dibuka. Ada yang terjebak di sana-sara wingnya. Sepertinya gak bisa pulang ada Rossi. Ready, dengan satu buah padang slash nyata. Sempat membuka satu buah Upper Ezra, tapi belum ada korban lanjutan. Hanya ada seorang Lemon. Yang bakal di all in oleh seorang Rati Banana. Tiba-tiba hadir dari arah yang berlawanan siapa. Yang akan dia kejar karena sebenernya fight-nya sudah mulai. Selesai tapi tidak. Dalam seorang Pai yang akan diselesaikan juga. Menjadi kompensasi pastinya Irat yang masih berdiri. Bisa jadi untuk mengambil ke arah turtle selanjutnya. Skylar-nya pun udah join. Wah ini bakal connecting juga dengan keuntungan yang tadi didapatkan dari turtle yang pertama. Skylar pun hadir untuk melakukan clear cepat di area mid lane. Biar rotasinya gak kalah-kalah banget. Dan 4 man move dari RR Kyohoshi sekarang. Akan menuju ke set up objektif lagi. Turtle yang kedua. Harusnya akan ada team fight selanjutnya. Finnya dibonyokin dulu. Rasinya juga agresif banget di bagian depan. Hati-hati create-nya bisa tinggir tau, entah. Gak ada tamatnya sama sekali karena mystic gas. Sudah begitu bebas bagi seorang create sendiri. Gak ada yang bisa menghalang banyak banget. Tapi tusk gagal. Untuk membuka pressure rate. Gak ada refill darah yang tersetak. Dan irahat bisa mesejar turtle yang kedua. Bahkan dengan pertukaran ke arah seorang banana. Irath masih cukup strong di bagian depan. Irath masih dikejar. Lassin sanity irath meledak. Irath pada akhirnya harus tumbang juga pertukaran yang bener-bener dinamis banget. Dinamis tapi tidak ada yang engage ke arah belakangnya. Create bener-bener bebas sekali. Untuk menimbulkan efek-efek magic damage yang tinggi. Dan ini harus didenai secepat mungkin. Radiant Armor harus didapatkan nih Lim. Ya, ya, ya. Item kuncinya ya ada di Radiant Armor dulu sih. Karena memang bonyok juga. Tapi tusk juga gak boleh terlalu depan kayak tadi sih. Karena walaupun memang fall-up damage-nya. Shred kuat banget. Tapi itu bakal resifat juga didorong sih kira-kira. Rassin sepertinya masuk ke dalam. Semak-semak yang soal ada tiga pemain. Udah ready disana tapi. Ternyata dengan satu buah final slice aja. Ini semuanya jadi berbalik keadaannya. Arloth memang susah banget untuk diganking. Sebelum adanya item yang cukup tentunya dari Skylar juga. Dan ini lagi-lagi turtle yang kedua yang sangat dinamis sekali. Walaupun didapatkan oleh RRQ Hoshi. Tapi keuntungan dari Alter Ego Esports juga gak kalah nih Lim. Dan jatuhnya untuk saat ini mereka harus bener-bener build up lagi untuk turtle yang ketiga. Dan turtle yang ketiga siapapun yang mendapatkan jumlah point kill yang lebih banyak. Sepertinya tetap diuntungkan walaupun mungkin turtle-nya tidak didapatkan. Tapi boleh ajak haisnya kali ya untuk di turtle selanjutnya. Biar ada damage. Iya kan damage-nya kelihatan kurang. Dan mereka coba untuk poke dulu sedikit demi sedikit aja. Kepada tarotnya dulu mungkin dibonyokin juga orangnya bisa jadi nilai plus. Tapi hati-hati nih ketika memang di all in dan fall up damage-nya sedikit aja terlambat. Kayaknya bakal ada korban sih. Tuh resikonya cukup tinggi sih. Karena sebentar lagi juga kita akan menuju ke arah turtle yang ketiga. Jadi kalau misalnya satu pemain hilang dalam kondisi seperti ini. Resikonya akan jauh lebih besar. Ya ya apalagi turtle-nya di area bottom lane nih. Apakah akan ada perubahan rotasi yang akan membuat nanti hais akan ada di bagian top lane. Atau jangan-jangan fight v5 situation. Bisa jadi. Karena strategi juga bisa jadi kunci nih untuk nge-secure lagi-lagi untuk objektifnya. Dan pai yang sudah hadir langsung di poke sekarang. Oh ada Skylory yang sudah mulai siap juga memberikan beberapa temakan. Supaya vilaga armor-nya sudah mulai terpecahkan. Turtle terasa sedikit lega bagi R.Q. Hoshi. Mungkin langsung disetup karena banana sudah munggu darah. Ini di update dagger form-nya. Siapa yang bakal menjadi incaran? Kanak ride. Lagi-lagi bebas. Kanaknya bisa mengicar ke bagian belakang. Membuat mereka memberikan damage yang begitu besar ke arah R.Q. Hoshi. Dan Hyde juga berhasil memulangkan karena seorang pin ditambah. Mereka secure turtle-nya juga. Oh my god. Alter Eagle. Membalikan keadaan dengan turtle yang mereka secure. Bahkan bukan hanya di turtle. Objektif tarat di bagian mid pun mereka hancurkan. Double kill yang begitu memanjakan Alter Eagle. Untuk mengumpulkan seluruh objektif yang bisa mereka ambil. Wah ini objektifnya terlalu banyak sih Lim dan Nevin. Turtle yang tadinya kita kira bakal ada pertukaran dari segi point kill. Ternyata Alter Eagle gak cuma memakan turtle-nya tapi point kill-nya juga. Skylar hanya mampu menukarkan dengan satu objektif tarat di bagian top lane. Dan itu pun udah the best thing yang bisa dilakukan. Sehingga walaupun turtle-nya mungkin tadi didapatkan sama temen-temen dari Alter Ego. Sekarang tinggal gimana caranya Alter Ego memaksimalkan side lane-nya. Untuk tetap didapatkan objektif turret-nya. Tas radian armor-nya juga udah jadi nih. Damage yang akan sedikit ketahan. Gua pikir tadi pas Pai udah gak ada viraga itu bakal bahaya. Dan lihat last instant itu defensive. Ya pasti terlalu sulit gak sih untuk ditumbangkan sebenernya. Tapi bagi turtle Alter Ego ini gak terlalu sulit. Buat mereka ngedapetin satu buah inner turret tambahan. Apa lagi? Meskipun yang total guard dibuka tapi bak Nana juga harus nge-trigger. Black Dragon Form yang miliki dua ultimate keluar. Wow ini dua ultimate yang cukup penting sebenernya apalagi sesaat sebelum adanya Lord. Jadi perlu dipertimbangkan kembali nih untuk timing dari fight-nya. Karena arah Rakyoshi butuh banget Black Dragon Form-nya untuk engage killing di belakang. Terutama untuk Crait yang saat ini 0 death. Walaupun 0 kill tapi 7 asis. Dia di-incer mulu loh dari awal. Di turtle pertama gak ada flicker. Turtle yang ketiga dia bebas banget Lim. Iya aku kira Banana yang pengen ngincer ke arah Krait. Tapi hal itu kayaknya gak terjadi ya tadi. Kayaknya kalo ngomong ngincer. Banana mending langsung ke marksman gak sih? Iya iya iya. Apalagi kalo misalkan fight-nya 5 lawan 5 ya. Tapi heist-nya juga purify sih. Ini mungkin bakal jadi permasalahan untuk Banana juga Lim. Karena petrify-nya akan terpicu dan terbuang sia-sia. Oke namun pergerakan dari Alter Ego. Mereka mendapatkan objektif kembali. Ngebuka bagian Farland-nya. Tapi ketika Farland dipegang set up di arah objektif Lord. Yang akan sebentar lagi muncul. Ini bakal bahaya untuk mereka. Nih trend objektif lagi. Skylar mendapatkan bottom lane. Top lane didapatkan juga oleh Alter Ego Esports. Dan Lord yang ada di area bottom lane. Coba untuk di set up terlebih dahulu. Walaupun Arar Kiyoshi kalah dari segi jumlah kill. Mereka mencoba untuk take over Lord-nya. Biar tidak ditarik oleh Alter Ego. Iya karena seperti dari segi waktu. Mereka udah ada di sekitar area Lord terlebih dahulu dibandingkan Alter Ego. Makanya nih bagian atasnya juga pressure lagi. Kalo ada yang muncul di atas harusnya Alter Ego. Dia langsung all in. Karena lihat Lordnya sudah mulai dipok kembali. Dan ini bisa jadi taman bermainnya Pai. Stucknya maksimal banget buat di Lord Lim. Dia bakal dapet terus semua kaleng dari Viraga Armor. No Eternal Guard juga. Dan siap untuk dibuka napaknya. Ngebuka satu berumput yang cukup krusial. Banana sudah mengudara. Iya sini dia mengudara. Tapi belum ada target yang bener-bener diinginkan. Oleh kedua belah tim. Baik itu Lord Archie Hochi. Ataupun dari Alter Ego resiko yang terlalu tinggi. Sepertinya belum mau diambil. Wah ini baitnya bagus banget sih. Kiting ketika ngeliat dari banana udah terbang. Mereka langsung tarik mundur lagi. Lordnya tidak di reset. Conceal sudah digunakan Alter Ego. Mereka siap untuk all in. Pai bakal coba untuk memegangin dua player di bagian belakang. Sementara tas udah mulai mendapatkan cara suara V3. Bagaimana? Dimage bisa diberikan. Tidak. Memulakan V3 dalam sekejap. Dan di bagian depan. Pai akan coba untuk benar-benar menjaga teman-temannya. Gak boleh. Ada yang mendekat ke area alert. Kecuali suara tas. Wah tasnya udah gonyok banget. Iratnya. Langsung mau di all in lagi. Dan irat. Wow satu. Tempakan terakhir. Gagal. Ada Skylar yang bisa menyelamatkan teman-temannya. Masih bisa selamat reset kembali. Kehilangan satu member dari masing-masing tim. Dan Cryt yang hilang B. Ini kehilangan damage banget langsung. Iya ya. Timing yang tepat untuk Skylar menggunakan entrophy. Dan cukup mengejutkan di depan Cryt. Jadi mau gak mau harus reset terlebih dahulu. Kill yang bagus dari Skylar. Membuat Alter Ego Esports lumayan patah dari timingnya. Dan mau gak mau sekarang harus reset kembali. Kalau Arara Kiyoshi pegang kendali. Masalah yang paling berbahaya adalah Finn. Karena Finn punya areanya. Tapi Vexana. Yang saat ini populer juga sebelumnya. Hanya digunakan oleh Lemon. Di MV Indonesia season yang kelima. Wow. 2020 pak. 2020. Oh Lordnya. Coba untuk di all in. Dan belum ada gangguan yang terlihat sejauh ini irat. Bisa nge-secure Lordnya. Tanpa ada pertemuan yang pasti. Tapi apakah akan ada tumbel. Dari keuntungan yang mereka dapatkan. Yaitu seorang Finn. Gerakan pasrah dilakukan. Dan Finn. Akan mengorbankan nyawanya. Iya iya. Thread yang harus didapatkan Alter Ego. Cukup memaksa sih untuk thread tersebut. Gak pernah oligar. Gak berhasil connect juga. Belum ada inisiasi lebih lanjut. Belum ada inisiasi lanjutan. Karena masalahnya disini banyak banget yang harus diurus. Gak cuman player. Tapi wave minion. Di area top lane udah mulai semakin padat. Iya iya. Terbuka juga. Terexploit juga bagaimana base di bagian top lane-nya. Dan mau gak mau harus mundur juga dari Alter Ego Esports. Lord akan bergerak ke bagian top lane-nya. Tinggal gimana caranya RRQ memainkan 3 lane push-nya. Karena mid lane bisa menjadi kunci. Apalagi crate nih. Yang dari tadi. Menjadi damage dealer paling tinggi. Di bagian Alter Ego. Dia yang harus di-engage sebenernya. Sama Banana. Oke Banana incer ke arah crate-nya dulu. Mungkin heist-nya nanti bareng-bareng kali ya. Iya. Dan hati-hati dari Pai sih. Lu ngeliatnya udah bonyok banget tadi. Sekali di poke sama Skylar. Itu viraganya tuh kayak sebentar banget langsung hilang. Iya sih. Skylar bener-bener menjadi masalah besar. Kalau kita ngomongin ketika udah masuk. Karena menitnya ke-12 dengan item yang udah lumayan lapan. Oke. Ini gak ada tarat yang hancur gue. Gak ada tarat yang hancur. Tapi setidaknya keuntungan dari segi gold-nya mulai perlahan-lahan di build. Dan sekarang mid lane. Kayaknya masih sulit sih udah dihancurkan. Hanya saja invade jungle bisa dilakukan oleh teman-teman dari arah Kyoshi. Mengingat bagaimana keuntungan mereka yang tadi sudah melakukan zoning out. Di Lord yang pertama. Tapi jujur alter ego defense-nya bagus banget sih. Gak ada hilang sama sekali loh. Mereka tetap pegang kendali dari map-nya juga. Mereka gak kesulitan untuk ngebuka jungle mereka sendiri. Far lane-nya masih dipegang. Dan akhirnya yang next objective kayak bakal jadi momen mereka berdua. X-Borg War X jawabannya sudah pasti. Pai bisa pegangin Lord-nya sendirian. Walaupun setebar apapun Lord-nya dia akan mandi through damage. Sementara untuk di bagian mid lane ada Cryt di sana. Cryt juga sangat cepat sekali. Untuk bermain dengan injunction-nya. Jadi sangat banyak sekali skill untuk clear wave management dari alter ego. Tinggal menunggu momentum lagi dan lagi teamfight di area Lord-nya. Karena dari tadi Tigreal inilah yang membuat semua zoning out dari Finn. Menjadi nyata bagi arah Kyoshi. Dan keren disini juga masalahnya udah punya divine glaive. Jadi untuk hero-hero area depan. Seperti adanya Irath dan juga Finn. Mungkin udah gak bisa seneng-seneng lagi kayak tadi. Iya, iya, iya. Apalagi kalo kita melihat dari player gold. By UBS Gold Skylar. Masih benar-benar kokoh di lini paling atas. Apalagi kalo kita lihat dari itemnya nih. Last itemnya kayaknya akan menuju ke Demon Hunter's World. Atau Wind of Nature juga oke. Untuk Skylar gimana kalo tiba-tiba pake Bloodwings. Wind of Nature. Wind of Nature ya. Untuk safety dulu. Full item sudah dari Skylar. Sementara untuk hai satu item lagi. Untuk menuhin semua slotnya. Dan sepertinya karena setup minion yang cukup bagus. RRQ mereka coba untuk membuka. Zona yang seharusnya udah mereka kuasai dari Lord sebelumnya. Udah berserker Shuriha Sklau. Malefic Demon Hunter Sword. Rose Gold. Athena Shield. Itu tuh item menutupnya. Apalagi melihat magic damage yang sangat-sangat tinggi. Dari Skylar dengan deny dia terhadap physical damage juga. Wind of Nature. Jadi udah ada jawabannya juga nih. Untuk permainan front to back. Oke ya terus kali ini mortal kali juga masih masuk. Boleh. Oke dan lihat. Gimana Lord yang sudah spawn kali ini. Bakal adu setup lagi dari kedua tim Alter Ego. Dan why? Ada yang di donong seperti di bagian belakang. Kali ini sosok Pai yang pasti bisa melarikan diri. Meskipun memang harus memecahkan viraga armor. Tapi RRQ Hoshi pun pasti mencari cara gimana. Untuk mendapatkan Lord yang lebih pasti. Reset akhirnya. Reset plus gak ada monster jungle loh. Jadi Pai ini juga bingung. Ini gak bakal bisa ambil resource yang ada. Dari viraga armor yang pecah barusan. Dan ini dia sebenernya RRQ Hoshi. Apakah ini waktunya? Dengan satu buah council yang sudah mereka buka. Tapi ternyata Alter Ego lagi-lagi dan lagi punya defensive yang begitu strong. Dua source breaker udah gak ada Lordnya. Sudah seperempat darah. Bahkan Skylar agresif sekali di bagian depan. Ingin memecahkan lagi-lagi viraga armor dari Pai. Setelah dipecahin gak di kill bahkan. Dibiarin aja. Karena jatuhnya nge-delay Pai dalam team fight besar. Yaudah hancurin viraga armornya. Iya dan sekarang waktunya ada disana tas maju. Dan lagi-lagi Finn yang harus menjadi tumbal pertama bagi RRQ Hoshi. Yang bertukar dan terjadi. Tanda Skylar. Mudah begitu bebas untuk bisa ngedapetin turut. Ngedapetin eliminasi juga karena RRQ. Bahkan Heiss. Juga lah beruntung untuk makan. Shutdown kali ini RRQ masih berempat. Alter Ego mereka menyisakan tiga member saja. Mungkin Lordnya bisa didapatkan free untuk RRQ. Wah ini bakal jadi free Lord. Apalagi pasnya ada pertukaran Finn. Tukar dua Heiss dan RRQ. Romer dan Goblin. Yang membuat stand up dari Alter Ego kacau balau. Wah. Skylar dengan weakness findernya. Menimbulkan efek traumatik dengan slow effect. Yang bisa dimainkan. Apalagi dengan serangan dari theory of everything. Serangannya bakal dua kali dari Nathan. Iya Finn nya memang tumbang. Tapi tenang. Empat pemahing lainnya. Karena kan jadinya bebas banget. Karena semua mata tertuju pada Finn. Oke ngomongin winning condition. Setelah ini RRQ Hoshi tinggal mendorong. Dengan adanya Lord yang sangat-sangat powerful. Tapi untuk Alter Ego. Mereka harus mempertahankan Crait dan juga Heiss. Kalau Crait dan Heiss salah satunya terpik off. Kayaknya power defense dari Alter Ego akan berkurang drastis. Mungkin kuncinya lebih ke Crait nya kali ya. Untuk spam yang lebih pasti. Clear wave minion. Atau bahkan memukul mundur lawan. Dengan posisi yang lebih aman. Karena injeksi nya kan bisa ditinggal. Tapi kayaknya gak bisa burst down lagi nih. Banana sudah Queen Swing Slim sekarang. Oke. Di bagian top lane yang sudah mulai hadir juga nih. Lima member dari RRQ. Namun ini bukan tujuan utama. Karena Lord nya ada di bagian bawah. Ya mereka belum bisa mendapatkan base sama sekali juga. Kecuali mungkin di bagian bottom lane. Karena Lord nya sudah lumayan tanky. Base ternyata gak cukup berharga bagi RRQ. Untuk mendorong Super Minion. Harusnya masih dicoba sih. Super Minion di arah mid lane juga masih berjalan. Finn udah mulai ngezoning di bagian depan. Kiran apakah mau coba untuk masuk ke area rumah dari Team Alter Ego. Karena cukup banyak pemain yang sebenernya bisa diambil. Apalagi mereka punya Eternal Guard. Sebagai pengganti Minion. Oke bagian top lane nya pun tersisa sedikit lagi. Satu buah kataput masih belum bisa menghancurkannya. Oke. Intensitas teamfight sepertinya akan menurun sedikit. Tapi apakah jungle momen nya akan diberikan begitu saja. Karena lihat Skylar secara paksa ingin mendapatkan top turret. Tapi masih belum cukup damage nya. Mau gak mau kali ini harus di reset ulang juga. Bagaimana set up yang bisa dibawakan oleh RRQ Hoshi. Di invade junglenya. Oke. Tapi ya balik lagi nih dengan satu hit kayak gini. Udah dijagain langsung kan empat orang tadi yang turun dari Alter Ego juga. Udah pasti. Gak bakal mau dibiarkan. Karena ini bakal jadi kerugian yang berlipat ganda buat Alter Ego. Dua lane yang harus dipegangin. Apalagi lane jauh loh di bagian top lane. Iya cukup lebih bahaya kalau misalnya mereka harus ngatur dua lane tersebut. Tapi dari Alter Ego pun. Lagi-lagi defensive power yang mereka miliki jujur masih sangat besar. Dengan adanya seorang crack dan juga pie yang selalu ada di ganda terdepan. Sehingga kita tunggu bagaimana cara penutupan gamenya. Karena Tigreal dari Finn masih belum mendapatkan momentum untuk flicker implosion. Masih penasaran sih ini untuk dapetin surat atas ya. Kayaknya masih mau dicoba sih satu hit sih memang. Masih mau dicoba. Tapi kalau out position bahaya juga bisa langsung dipanis. Atau bisa nge-bait dari source kill seperti purify Skylar. No. Oh Sky Full Heart. Purify seperti yang Lim bilang. Apalagi ada Lord dalam kurun waktu 25 detik. Cukup penting buat Alter Ego. Karena momentumnya bisa dipegang oleh mereka. Tanpa adanya Skylar dengan purify. Tapi masih ada wind of nature setidaknya. Yang mungkin bisa mempertahankan dari physical damage. Mas seolahnya Araljo mau kasih keluar gak Alter Ego dari rumahnya. Karena dari tadi kita lihat pressure-nya yang bener-bener keras banget. Harusnya sih nanti akan paksa keluar ya. Forms ini udah digunakan dari Rashi. Tapi belum dapetin targeting sama sekali. Nah lihat nih. Karena tadi bagian bawahnya tuh disfreeze di area base-nya Alter Ego. Jadi mereka nanti akan ngedorong bareng. So mereka harusnya masih bisa kontes di arah Lordnya. Eternal Guard. Oke. Sebenernya yang dapetin informasi disini adalah Rashi. Yang pertama. Dan juga Rashi didapat informasinya. Tapi. Untuk set up. Lagi dan lagi. Bermain dengan mid bush. Yang sangat-sangat penting. Karena hampir rata-rata semuanya hero trapping disini. Ada Arlot. Ada Tigreal. Bahkan ada Gord disana. Dan yang jauhnya juga masih aman. Rashi kelihatan. Oh oh ini dia konsil play. Yang akan dilakukan oleh Araljo Hoshi. Menjebakkan. Karena satu pemain. Dan membuat Rashi. Langsung berhasil. Dan teknologi sekarang. Banana. Kembali lagi mengundara. Matri Vaya Connect. Karena seorang Heist. Dan membuat Araljo Hoshi. Mungkin punya kuantitas yang jauh lebih tinggi. Untuk mendapatkan ke arah Lord. Satu korban saja. Yaitu Rashi. Tapi membuat. Jumlah dari mereka. Berat untuk alter ego. Dan lihat langsung set up ke arah Lord. Mungkin inilah yang diinginkan oleh Araljo Hoshi. Menang kuantitas ya. Ini dia nih. Dorongan dari Eternal Guard juga. Yang mau gak mau. Harus memaksa alter ego untuk muter. Tapi. Seperti di reset juga. Oke. Gak mau terburu-buru nampaknya ya. Intensitas infatnya menurun. Karena Rashi. 15 detik lagi. Dan itu cukup seharusnya. Untuk Skylar dan kawan-kawan menyelesaikan Lordnya. Apalagi wave minion di bawah. Masih mendorong dari kubur Araljo Hoshi. Ya. Waktunya cukup lama. Dan tugas yang cukup banyak. Bagi tim alter ego. Tas tidak semudah itu. Memang harus ditumbangkan. Dengan satu buah immortal yang udah di dalam tubuhnya. Tapi ketika. Araljo Hoshi yang sudah mulai mengirim 5 pemain mereka. Berfokus ke arah soal atas. Mungkin. Ini bisa menjadi kenyataan. Dimana mereka bisa mendapatkan ke arah Lordnya. Dan bebas banget. Skylar. Berandung seger ke arah Lord. Bahkan tasnya pun tumbang. Finn bakal menyusul. Finn nya down. Di bagian belakang Batana nya mengamuk. Banana begitu bebas. Dan ini waktunya untuk Banana. Pengulangan jangan lembakan. Di bagian belakang. Rashi juga tidak bisa selamat Banana. Memang harus tumbang pada akhirnya. Tapi bertukarannya. Untuk mendapatkan Lord di menit yang ke-21. Mahal harganya. 3 melawan 3B. Lordnya jalan dari bawah. Ini tinggal gimana caranya Pai. Untuk ngebadanin Lord Evolve yang sangat powerful. Dan menahan damage dari Skylar. Karena untuk sekarang. Walaupun Pai terlihat punya Raden Armor. Punya Oracle. Tapi kayaknya gak cukup. Untuk menahan dealing damage dari Skylar. Yang bahkan sudah memiliki Divine Glaive. Akan tembus magic power nya. Magic defense nya. Hanya dengan theory of everything. Iya. Oke. Sekarang mulai masuk. Uh. Pokingan damage mulai sakit. Setengah darah berasa juga. Masih karena seorang irat. Tapi memang target utama. Dari tim Araki Hoshi. Di momen ini. Memang hanya ke arah base turret saja. Terlebih dahulu. Iya. Belum bisa dipaksa lagi. Karena lihat respawn time dari task juga udah gak lama. Jadi mereka lebih memilih untuk mundur. Safety dulu. Mereka gak mau buru-buru. Pai hati-hati nih Pai. Satu hit lagi tuh Pai. Imortal lumayan sih. Imortal lumayan sih. Imortal lumayan sih. Cooldown nya lumayan lama ya. Jadi mau gak mau lebih memilih untuk defense lagi ke arah belakang. Dan Alter Ego. Masih mampu untuk mempertahankan defense mereka. Tinggal. Satu world momentum lagi. Point kill. Atau world objektif nya. Karena kita sering banget ngeliat yang namanya late game moment. Lebih baik ambil point kill nya dulu Lim. Ya tapi masalah ini Be. Untuk winning condition nya sendiri. Alter Ego. Yang tidak punya 3 best turret lagi. Seperti apa sih Be? Seperti melakukan defense lebih dahulu. Freeze minion juga oke kayak tadi. Counter. Jadi mereka nanti counter nya ketika lord nya muncul. Mungkin lord 30 detik lagi. Baru mereka bakal keluar dari kandang mereka. Tapi kalau misalkan kita ngomongin objektif lagi. Kayaknya untuk point kill di lini depan. Ketika Rasi mungkin mendapatkan momentum dengan final slash. Bisa menjadi winning condition mereka. Dengan heist dan create. Yang damage nya cukup diliat-liat. Hmm ini bakal jadi menarik banget sih. Karena dari segi gap nya. Di sana udah gak terlalu jauh lagi. Alter Ego. Oke mereka gak punya 3 best turret. Tapi kalau kita ngomongin karena team fight. Mereka punya power damage yang begitu besar. Makanya kan keliatan juga nih. Nah kalau misalkan lord nya. Seandainya lord nya terlepas atau tidak terkontes. Defense nya sebenernya kuat gak sih Be? Kalau misalkan mau dikontes. Sebenernya oke sih untuk team fight nya. Tapi kalau misalkan lord nya lagi dan lagi tidak didapatkan. Yang bahaya adalah ketika nanti mungkin conceal. Dan juga flicker implosion nya ready. Apalagi ada lord evolve. Oke oke. Oke menit segini lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Heal nya tuh responnya lama banget sih. Bahkan kayak dapet lord pun belum tentu kan. Bisa nge-secure game. Ya terbukti tadi. Kalau kita lihat mungkin di match yang sebelumnya. Dimana ketika lord didapatkan. Mau gak mau mereka harus lebih targeting lagi ke arah hero. Bahkan rata-rata mungkin kalau kita mendengarkan shot call. Dari tim-tim yang mendapatkan lord sekalipun. Walaupun mereka dapet objektif lord. Mereka incel hero nya dulu. Oke ini adalah pembuktian. Dari alternate egos ini di lord. Empat detik lagi hadir. Kita bisa lihat juga di lord camp nya. Apakah kontes. Karena kalau enggak. Ini cukup cepet lho Ararkin. Dia styler. Dari Nathan. Dia cepet banget di match nya. Setuju. Kalau gak dikontes. Kayaknya bakal jadi lord. Yang bisa mendukung kemenangan dari Ararkin. Masalahnya tiga pemain. Langsung dikumpulkan oleh soal Ararkin. Di setempat yang sama. Output damage. Bangga tiba-tiba diberikan lagi. Tapi heist. Untungnya. Bisa menemukan satu pemain. Ditukarkan lagi. Dengan soal ratas. Oh my god. Banana. Mengacak-acak bagian belakang nya lagi. Namun fire dengan last insanity nya. Bisa mendorong. Nyawa yang sudah terbatasi. Mortal yang sudah mulai mencapang. Menjadi bencana bagi kedua tim. Tapi Skylar. Tiba-tiba masuk ke bagian belakang. Heist. Hilang dalam tiga jam. Oh no. Tidak ada lagi. Power defensive. Bagi Alter Rigo. Dan sekarang. Waktunya Sang Raja Bokit. Ararkin Hoshi. Game pertama masih menjadi milik Sang Raja. Alter Rigo cukup tertinggal set up. Yang begitu baik. Spin. Dengan implosion nya. Tiga member yang connect bisa. Langsung dieksekusi. Three man implosion. Three man stun. Tidak berdaya di depan Lord. Dan itu yang dimanfaatkan.